Intro Mengumpulkan data itu mudah, yang sulit memahaminya. Tenggelam dalam lautan data seringkali membuat orang tidak mampu menemukan kegunaan basis data yang kompleks. Para peneliti ini sedang bekerja dengan alat bantu virtual yang canggih. Intro Ilmu pengetahuan menunjukkan banyak pemrosesan latar belakang yang tidak kita perhatikan bisa membocorkan informasi yang berguna tentang lingkungan. Itu bisa mengidentifikasi apakah ada area kepentingan, ancaman, atau ada potensi yang menarik yang tidak kita lihat. Intro Kita bisa menggunakan sentuhan, penglihatan, dan pendengaran untuk merasakan lingkungan dan dunia di sekitar kita. Kami coba memberikan kesadaran tambahan dari proses bawah sadar yang dilakukan manusia. Ini memberi kita kekuatan ekstra untuk memahami makna basis data besar. Ilmuwan dalam proyek riset Uni Eropa ini berharap dapat membantu kita menjadi lebih cerdas dan lebih efisien dalam mendengar dan menstimulasi bawah sadar agar dapat memobilisasi kekuatan kreativitas. Untuk itu mereka menggunakan teknologi yang kompleks. Kami integrasikan tatanan virtual reality dan mixed reality yang memungkinkan kami menyaring informasi dengan cara imersif. Kami menggunakan sistem pelacakan untuk memahami bagaimana seseorang bergerak dalam ruang tertentu. Kami juga punya beragam sensor fisiologi, detak jantung, dan pernafasan yang menangkap sinyal yang diproduksi pemakai secara sadar atau bawah sadar. Tantangan utamanya bagaimana mengintegrasikan semua informasi secara koheren. Sistem memungkinkan kami membuat proses bawah sadar jadi sadar. Ini membantu kami mengasimilasi informasi dalam basis data yang kompleks, informasi yang mustahil diuraikan tanpa bantuan tambahan. Otak bukan komputer yang mengendalikan alat eksternal. Otak dan tubuh terkait erat dan saling membatasi apa yang dilakukan. Karena itu, untuk memahami otak, kita harus meletakkannya dalam konteksi tubuh. Contohnya, tubuh yang ada di belakang saya. Untuk memahami otak, kita perlu mewujudkannya dalam sebuah robot. Ini langkah berikutnya dalam eksplorasi tentang bagaimana otak bekerja. Dan pada akhirnya, memahami fondasi fisik dari kesadaran. Itu satu langkah maju dalam penelitian instrumen ilmiah baru untuk membantu kita memahami kegunaan basis data besar. Terima kasih telah menonton!